assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya salam ternak semoga kalian yang menonton video ini selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi rezeki inggang berlimpah amin ya Allah penalamin sebelum kita lanjut ke videonya langkah baiknya buat kalian yang baru mampir ke channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu jadi kita langsung saja ke pembahasannya bahwasannya kali ini saya akan membahas tentang ayam berakot yang dimana ayam ini adalah ayam yang mempunyai aduan dengan teknik berakot yang layak yang harus diperhitungan oleh para petarung bahkan cara mengalahkannya gaya ayam ini itu sangat sulit bagi para penggemar ayam bangkok memang teknik berakot termasuk teknik yang sangat sulit untuk ditaklukkan dan pada hakikatnya setiap teknik bertarung pada ayam bangkok aduan itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya akan tetapi untuk ayam yang satu ini itu sangat berbeda di dalam lagak tergantung pada situasi dan kondisi yang berada di gelangkangan sabung ayam ayam dengan teknik berakot mempunyai banyak sekali keistimewaannya terutama dalam bertarung sehingga tak jarang membuat musuhnya itu kewalahan ketika melawannya oke kita langsung saja membahas ayam berakot itu adalah ayam yang memiliki spesifik dengan gaya bertarung seperti ini tidak mudah untuk dikenali ya ayamnya itu susah untuk ditebak cara bertarung cara bertarungnya ya entah itu dari pukulannya atau belok-beloknya kepalanya itu sangat susah teknik berakot itu merupakan salah satu dari sekian banyak gaya bertarung pada ayam bangkok aduan ayam ini akan dominan mematuk bagian sayap lawan kemudian memberikan pukulan tak terduga itu yang diincar bagian sayap ya wah pokoknya mah brutal selain itu ayam berakot juga biasanya sering mengincar bagian dagu nah hati-hati ini kalau ayam kalian diaduk dengan ayam berakot ayam berakot juga memiliki ciri bermain di atas dan selalu berusaha menempel pada lawan selalu di atas itu dan ditempel terus musuh-musuhnya tidak jarang ayam ini bisa mengeluarkan pukulan syaraf yang membuat lawan itu langsung keok nah ayam ini sering dianggap tidak wajar karena saat memukul dia sering mematuk bagian tubuh lawan secara asal-asalan meski begitu serangannya cukup berbahaya meskipun ya taruhnya asal-asalan brutal tapi itu sangat berarah sangat terarah sangat luar biasa jadi kalian hati-hatilah kalau bertemu dengan ayam berakot hampir semua penggemar ayam itu mempunyai teknik yang unik mempunyai teknik sendiri-sendiri bah pokoknya mah semua ayam ya tetap mempunyai keunikan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing tergolong ayam yang ganas dan aksesif ini ayam berakot yang dapat menyerang dari berbagai arah karena ayam berakot itu bisa matuk bagian saya paha pala pokong semuanya itu bisa rajin mencari celah wah pokoknya ketika ada celah langsung saja hajar pukulannya itu sering mengarah ke syaraf jadi biasanya lah kalau udah ayam itu udah dipukul syarafnya langsung bunyinya keok termasuk jenis ayam yang mematuk musuh dengan se apa dengan secepat mungkin melakukan pukulannya itu sangat cepat jadi ketika ada celah langsung patuk langsung bet 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 gitu loh jadi harus berhati-hati kalau kalian bertemu dengan yang namanya ayam berakot sangat efektif untuk mengalahkan ayam ya dia tidak mau kalah meskipun sampai titik darah penghabisan itu harus menang dan dia juga mempunyai sifat ayam yang tergolong tenang meskipun brutal tapi dia tetap tenang ada juga keunikan-keunikan pada ayam ayam berakot seperti halnya teknik berakot tidak bisa didapatkan dari latihan jadi teknik ini merupakan bawaan lahir ayam jago memang bawaan ayamnya itu seperti itu ya brutalnya matuknya sembarangan tapi tetap tenang ayam ya ayam berakot ini mempunyai teknik cenderung dipengaruhi oleh faktor keturunan tidak perlu dilatih lah se ya kasaran ngomong itu tidak perlu dilatih ayam berakot itu sudah bisa hebat bukulannya juga sangat keras sehingga kebanyakan adalah tipe ayam bukul ayam berakot bisa disebut ayam bukul bila dibawa ke arena membuat banyak orang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut ya begitulah pasalnya ayam aduan teknik berakot itu tidak mudah untuk ditemukan dan tidak mudah untuk di kalahkan harus berhati-hati kalau kalian bertemu dengan ayam yang namanya berakot nah bagi sobat yang memiliki ayam dengan ciri-ciri seperti ini maka harus dirawat dan dilatih dengan baik walaupun ayam berakot itu memang sudah bawaannya bawaan itu sudah memiliki fisik dan unikan sendiri tetap harus dilatih agar ayam selalu stabil dalam bertarung nah ini perlu ya perlu dilatih tidak mentang-mentang dari lahir itu sudah bisa bertarung tetap harus dilatih fisiknya karena setiap ayam lahir ya tetap sama lah kiik lah namanya ya makanya tetap harus dilatih harus dirawat dengan baik dan pokoknya mah ya seperti rawatan ayam-ayam bangkok biasanya lah ayam-ayam aduan seperti yang biasanya tetap harus mempunyai latihan khusus walaupun udah punya modal dari bawaan keturunan begitu semoga bermanfaat info dari saya apabila ada yang salah dalam perkataan ucapan saya saya minta maaf sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh